Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara login di WhatsApp tanpa menggunakan kode OTP. Biasanya ini terjadi dikarenakan kita sudah terlalu banyak upaya untuk meminta kode ya. Dan akhirnya setelah melewati batas jumlah permintaan, di sini kita akan mendapatkan waktu 24 jam untuk bisa mendapatkan kode kembali melalui SMS. Nah, jika kalian mengalami hal ini, kalian bisa mencoba untuk login tanpa menggunakan kode OTP, yaitu meminta dukungan dari tim WhatsApp. Ya, terlebih dahulu kita screenshot untuk posisi layar seperti ini. Kemudian jika sudah di screenshot, kita klik titik 3 yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Kemudian pilih bantuan. Lalu pilih di bagian bawah, ini tidak menjawab pertanyaan saya. Nah, berikutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Di bagian atas ada jelaskan masalah Anda, dan di bagian bawah ini kita masukkan untuk screenshot yang tadi telah kita buat. Kemudian di bagian atas jelaskan permasalahan kamu ya. Di sini saya tulis saja, WhatsApp saya tiba-tiba keluar dan saya tidak bisa login. Ya, ini untuk keluhan saya. Kemudian di bagian bawahnya, mohon bantuannya. Jika sudah, kemudian pilih lanjut. Kemudian di sini ada beberapa pilihan jawaban yang diberikan oleh WhatsApp ya. Ya, apapun jawabannya, intinya kita tidak bisa login. Pilih saja di bagian bawah, ini tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, ada di bagian bawah yang warna hijau. Ya, berikutnya kita akan diarahkan ke email ya. Dan di sini, untuk permasalahan kita akan dikirimkan ke email melalui dukungan dari WhatsApp. Langsung saja kita kirimkan. Oke. Dan setelah itu, kira-kira 40 menitan, saya mendapatkan notifikasi di HP saya bahwa nomor telepon telah terverifikasi. Dan ketika saya buka WhatsAppnya, maka untuk verifikasi tadi sudah tidak dibutuhkan. Dan saya sudah berhasil masuk ke WhatsApp. Oke teman-teman, itu dia acara yang saya lakukan untuk bisa masuk ke WhatsApp tanpa melakukan kode verifikasi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.